Intro Halo, ketemu lagi di kanal vlog Dairy Journey Hari ini Sabtu, tanggal 24 Februari Saya memenuhi undangan dari Yamaha Hari ini di Pejatin Village Seru banget Pukul 3 sore Dimana hari ini menjadi puncak acara Dari Custom Maxi Series Jadi sebuah kompetisi Yang melibatkan Line up atau keluarga Dari Yamaha Maxi Series Ada Max, ada X-Max Seru banget Sebuah kesempatan yang beragam banget Dan menarik banget untuk meliput acara ini Karena kita akan melihat bagaimana Kerennya motor-motor custom Yang dipajang hari ini di Pejatin Village Seperti apa Motor-motor keren yang dipajang hari ini di Custom Masih Series Final Round 2018 Ayo kita lihat sama-sama Ayo kita lihat sama-sama Bagaimana kerennya motor-motor custom Maxi Series yang dipajang hari ini Yuk kita turun ke langkah satu Yuk kita turun ke langkah satu Ada modifikasi yang luar biasa di motor-motornya Baik itu di N-Max ya Aerox dan X-Max Dan tahun depan juga rencananya Kita mau perluas lagi ya Pak Edia Mungkin bukan hanya si yang modif Tapi rumah modifnya kalau bisa Kita kontesin gitu ya Aktifitas ini adalah bagian dari strategi yang mahal Kedepan Eranya udah berubah ya Dari era Industrial age Sekarang udah geser nih ya Ke Custom and Customizing Jadi If you have product Your business not yet stopped But if you have customer Your business stop from there Jadi stop dari sini nih titiknya gitu ya Because they will grow with you or without you Jadi kalau masih menunggu Dilihat-dilihat teman-teman Teman-teman nyaman Nunggu di kantor Duduk Nungguin konsumen beli Itu Udah gak jamannya Jadi kita harus growing sama-sama Termasuk lewat aktivitas ini Kali ini teman-teman dari QL Key Opinion Leader Para broker-broker yang terkenal Di depan saya mah mudah-mudah Keren banget mereka Ya followernya juga banyak banget Nah jumlah teman-teman ini sekarang Taukah ada berapa ya Dari 260 juta orang Indonesia Sekarang Melihat data statistiknya Terakhir 2015 ya Itu 85 sekarang sudah 95 juta orang Yang tipikalnya model mereka Dan rata-rata umur 2018-24 itu Menjadi trendsetter bagi mereka yang 25-35 Yang akan kita lihat berikut ini Adalah Yama & Max Peserta dari Banjarmasin Tampil dengan Clear yang berbeda Dominion warna kuning Dan beberapa perubahan di sektor kaki-kaki Jadi ini Nanti lagi guys Nah kalau yang kita lihat berikutnya ini Adalah peserta dari Halaman saya dari Makassar Yama & Max Keluaran tahun 2016 Jadi bodinya itu di cat krom Dan beberapa perubahan pada sektor kaki-kaki Seperti ini tampilannya guys Anda lihat tuh Ada plat BD Nah ini plat nomor Makassar nih BD Ini gel kelas Maxi series Yang harganya udah di atas 50 juta Dan tampil semakin keren Dengan desain custom yang Telah dilakukan oleh Masing-masing modifikatornya Nah yang kita lihat ini Dari Bandung X-Max keluaran tahun 2018 Dimana bodinya sudah di custom Dengan model airbrush Dengan dominasi warna biru dan merah Seperti yang anda lihat Nah bagaimana menurut kalian Berikutnya ini masih X-Max dari Kota Surabaya Kali ini keluaran tahun 2017 Dimana Bodinya tampil dengan Nuansa karbon Dan beberapa perubahan pada sektor kaki-kaki Seperti apa Jelasnya Silahkan Kalian lihat sendiri Nah kali ini Kita akan melihat X-Max dari kampung halaman saya Dari Makassar Keluaran tahun 2017 Dimana Bodinya itu tampil dengan Desain warna Kuning Nah X-Max dari Makassar ini Tampil dengan Perubahan Set Sandarnya Gimana tampil dengan Nuansa warna kuning dan hitam Seperti apa Detailnya Silahkan lihat sendiri guys Tuh Belatnya Belat dede Belat Makassar Nah kalau X-Max yang satu ini Dari Kota Tangerang Keluaran 2017 Nah perubahannya itu Motor itu tampil lebih muskular lagi Karena ada Semacam kayak Apa Pelindung bar gitu Untuk melindungi body Nice Elegan Silahkan anda nilai sendiri Bagaimana Desain Dari X-Max Dari Kota Tangerang Next berikutnya ini Yang akan kita lihat Itu dari Kota Medan Horas Kota Medan Jadi tampil dengan Bodi yang telah di custom Dan Perubahan pada Sektor kaki-kaki Yuk kita lihat Lebih detail lagi guys Nah kalau ini Kata Om Trias Yosimuranya Pasti asli Pasti asli Jadi X-Max nya Pasti asli nih Bukan kontroversi Gimana Om Raditya Benar gak Di pojok kiri Paling kiri tanggung Di samping kiri Eskalator Kali ini kita akan Lihat line up Custom dari Yamaha Aerox Nah yang saat ini Pesertanya dari Bandung Dimana Livery Bodinya itu Berwarna-warni Berwarna-warni Kayaknya tampil dengan Bendera Dari beberapa Negara Tema ini Tema Piala dunia nih Nah yang kita lihat Berikutnya ini Custom Yamaha Aerox Dari Makassar Dengan livery Perpaduan antara Carbon dan Warna-warni Keren Nah ini kita lihat Dari belakang Tampilan Dari line up Yamaha Aerox Yang telah di custom Itu Dari Makassar Plat diding Dimana tampil dengan Livery yang dominan Orange Terus beberapa Nuansa emas Pada Bagian kaki-kakinya Keren Pialanya juga Diubah Nah Yang ini Ini dari Bali Dari Bali Tampil dengan Nuansa karbon Terus livery hitam Pialanya Beda Dengan yang Dari Makassar Nah Kalau ini Dari Platte Itu dari Surabaya Jadi livery-nya ini Dominan dengan Identitas dari Yamamoto Spot Global Dengan dominan Warna kuning Dan hitam Terus ada Custom Carbon Tuh Tuh liap Jadi kalian Ditubahkan Untuk menggunakan Konten Lensi Di Saturan kalian ya Jadi Ngobrol Dan Nah ini Ini punggungan Pemenang Untuk Kategori Air of 155 Di Surabaya Gitar Di Best and Next Modification Pemenang Pemenang Kategori The Best and Next Modification Jatuh Kepada Dari Bandung Sama Kepada Bandung Anggi Pulau Kepada 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 Dari Makassah Dari Selamat Kepada Ibrahim Syukri Untuk Kepada Air of 15 Modification Pemenang Pemenang Untuk Ibrahim Syukri Baik Langsung Keatas Panggung Dan Dibersilakan Juga Untuk Bapak Radityo Hadi Selaku Senior Supervisor Koordinator Premium Untuk Memberikan Hadiah Kepada Ibrahim Syukri Dari Makassah Inilah The Best Max Max Modification Ibrahim Syukri Dari Kepada Untuk Pemenang Kategori The Best Max Modification Ini Akan Mendapatkan Satu Unit Yamaha Fx Pemenang Kategori Kino Maxi Yamaha Modification Jatuh Kepada Selamat Kepada Aku Aku Tadi Ketuk Dekas Selamat Bapak Bapak Ebu Selamat Bapak Kepada Kepada Modification Dari Bandung Agung Hadi Burwanda Dan untuk Pemenang Kategori Kino Maxi Yamaha Modification Dan Akan Mendapatkan Satu Unit Yamaha X-Max Wow Dan Dari Dari Pemenang Online Dan Juga Sampai Pemenang Dari Pemenang 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 Yamaha Pemenang Dari Luar Pemenang Sekali Oke Guys Demikianlah Liputan Dari Jurni Kali Ini Seperti yang Dari Tadi Ada Beberapa Lineup Yamaha N-Max Yang Dikustom Yamaha X-Max Yang Dikustom Terus Ada Yamaha RX Yang Dikustom Dan Merupakan Perwakilan Terbaik Dari Kotanya Masing-masing Ada Yang Datang Dari Bali Ada Yang Datang Dari Semarang Ada Yang Datang Dari Medan Surabaya Kemudian Keren Keren Pemenang Seperti yang Dari Tadi Dan Pihak Yamaha Indonesia Sendiri Pak Bidin Selaku General Manager Dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufaktur Ini Sumpah Tidak Bahwa Kedepannya Event Custom Maxi Series Ini Akan Dilanjutan Kembali Dan Kemungkinan Akan Ada Perkembangan Perkembangan Dimana Yang Dinilai Bukan Hanya Mungkin Motor Motor Custom Perbaik Dari Maxi Series Yang Datang Dari Beberapa Kota Terbesar Di Indonesia Tapi Juga Ada Yang Datang Apa Akan Ada Penggunaan Dari Pihak Dengkel Jadi Akan Lebih Luas Lagi Coverage Kedepan Seperti Apa Nanti Implementasinya Mari Kita Tunggu Sama Sama Oke Semoga Video Kali Ini Berguna Untuk Anda Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Tinggalkan Comment Dan Share Video Ini Jika Bermanfaat Untuk Anda Sampai Ketemu Di Vlog Dari Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Bahagia Tetaplah Berkarya Terima Sampai Ketemu Lagi